assalamualaikum kembali lagi di channel adu188 ini kita mau unboxing ini inverter untuk merubah harus dari DC menjadi AC ini kita belanjanya lewat Tokopedia jadi lumayan ada gratis ongkir nah ini kita belanja dari toko listrik batang jadi dari batang dikirim ke Tanerang ini beratnya berat ya kurang lebih hampir masuk 1,2 kg jadi kayaknya mungkin udah hampir hitungannya masuk 2 kg cuma kita pakai poncel gratis ongkir di toko pede jadi lumayan gratis ongkirnya nah sekarang ayo kita coba bongkar kita coba bukain power inverternya habis man layak penyerheel menggunakan si aman enggak ada kendala kerusakan semuanya anak YouTube Principal member berbaring Oke d k ini petinya pakai bambel ya ya aman ini dia ini power inverter tampilan depannya begini ya power inverter DC itu AC ini disini nih gambarnya ini dari solar panel masuk ke SCC terus ini kan disini ada aki ini power inverter yang ambil dari aki ini dari aki dirubah deh dari DC masuk ke power inverter keluarnya jadi AC ya udah deh setelah itu bisa dipakai untuk barang-barang elektronik kita coba buka nih ini baru pertama kalinya beli power inverter untuk solar panel ya jadi untuk di daerah yang terisolir mungkin itu belum ada listrik PLN jadi kita pakai ini pakai PLTS dari aki terus kita ubah harusnya dari basic AC nah ini dia nih alatnya nih nah ini dia nih dapatnya pagi ya ini ada kabel jepitan 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 buaya nih plus minus ya dapet nih dan kabel wow kayaknya kabel lumayan tebal nih disini ada keterangannya berapa milih kelihatannya ya enggak enggak ada keterangannya ya nah ini dia nih jadi ini kabel untuk dari power inverter terus nanti kita tempel ini ke sini nih baru cepet ke aki ini dia dapat kabel ini dia dapat juga nih bautnya dapat bau sama tutup ini kita buka platnya nah disini ada apa lagi ya oh ini dia nih dapat HP ya bahasanya bahasa-basa-basa Mandarin ya buku manual mungkin ya iya ini buku manual tapi pakai bahasa Mandarin jadi nggak ngerti nggak tahu kita nah ini dia ada teman-teman alatnya ini power inverter nah jadi ini dia bilang tadi di deskripsi iklannya nih 1600W untuk kontinusnya itu di angka 800W tapi nggak tahu ya berhubung harganya nggak terlalu mahal ya nggak nggak tahu jadi berapa ini nanti realnya nah ini dia ini jadi untuk aki yang ukuran 12V ya terus kita lihat nih bagian sebelah sini nih nah ini dia nih ini ada indikator ya ini untuk indikator si voltnya si aki nih terus ini ada tombol on off nih oke deh terus ini untuk output nih udah berubah nih harus dari aki DC masuk ke alat inverter berubah jadi outputnya udah AC deh nah ini dari sini ntar kita tinggal colok deh bisa untuk kipas angin barang-barang elektronik lainnya yang kebanyakan menggunakan harus AC jadi AC udah aman nah ini ada tombol on off dan disini juga kalau nggak salah disitu di deskripsi dibilang kalau misalkan tombol voltnya hijau berarti aman nggak ada masalah terus kita lihat dari bagian belakangnya nih nah ini dia nih ada kipas ya nah disitu di deskripsi juga dijelasin jadi kipasnya itu baru berputar kalau emang udah dikira sekiranya kinerjanya mungkin berat baru tuh si kipasnya baru muter nah ini dia nih nanti jadi mendapat baut kabel ini kita tinggal masukin ke sini negatif sama positif tutup pakai baut udah deh terus jepitan ini sambung ke aki nanti lanjut kita coba tester alatnya ini kita coba langsung ke aki nah ini dia teman-teman nih power inverternya jadi udah kita sambungkan langsung ke aki ya ini kabel plus plus yang minus ke minus nih udah kita sambungin ini yang udah kita unboxing ya power inverternya ini nah terus sekarang kita nyalain nah di bagian sini ada tombol nih kita hidupin bismillah tutt nah udah ngebaca tuh udah hidup nah oke ini sekarang kita percobaan ini pakai lampu-lampu yang AC oke ini lampu AC 8 Watt sama ini lampu AC yang 6 Watt nah kita coba nyalain ya kita tes nih oh lupa 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 belum dicolokin colokin dulu kesini oke udah kita colokin sekarang kita nyalain up wow wow nyala berfungsi nah ini tes coba nyalain lampu AC sekarang kita coba nyalain mesin pendorong air oke ini sekarang kita cabut ya nah ini dia nih kita coba colokin ya nah berhubung pakai tangan satu jadi agak-agak susah nih ini kita colokin dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim oke hop hidup ya ini dia teman-teman nih berfungsi ya hidup nah untuk teman-teman yang mau beli nih nanti untuk linknya kita kasih info di deskripsi ya ini kita beli harganya 550 ribu lewat tokopedia gratis longkir jadi ya 550 ribu aja oke teman-teman terimakasih banyak udah nonton di channel ADS 188 jangan lupa di subscribe like kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati